Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selamat pagi Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat Berkat anugerah, berkat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Bapakku Terima kasih buat segala kemuran anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Engkau senang tiasa ada dalam kehidupan kami Menjaga, melindungi, memagari Tuhan Bahkan engkau menyertai kami Tuhan Terima kasih Pada pagi hari ini kami belajar merenungkan firmanmu Biarlah kami boleh belajar hidup seturuh dengan yang engkau mau Tuhan Terima kasih Terima kasih Berikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan untuk belajar melakukan akan kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini Haleluya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Dikas oleh Tuhan Pada pagi hari ini bacaan kita tetap terambil di dalam kitab Filipi Kitab Filipi 4 ayat yang ke-13 Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya mari kita baca bersama-sama Kitab Filipi 4 ayat yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada ku Puji Tuhan Kitab Filipi adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus Dimana keberadaan beliau saat itu ada di dalam penjara Rasul Paulus mengungkapkan pada ayat yang ke-13 Bahwasannya segala perkara akan dia tanggung dengan kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yesus yang memampukannya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian nikas oleh Tuhan Kalau kita mengatakan segala perkara Maka hal itu akan menyatakan segala sesuatu Bukan saja hal-hal yang kecil Tapi juga hal-hal yang besar Lalu ku tanggung menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Maksud Rasul Paulus Untuk mengatakan ku tanggung adalah memiliki kemampuan untuk menghadapi segala persoalan Ditanggung dimana? Di dalam Di dalam Suatu syarat Tekanannya hanya berada di dalam dia Yang memberikan kekuatan Tentu memberikan kekuatan ini menyatakan ada seorang yang menjadi sumber Atau yang mampu memberikan kekuatan Artinya bahwa Allah yang menjadi sumber dari kekuatan tersebut yang memberikan kepada manusia Memberi kekuatan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini Pada saat kita membaca segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Ada hal yang harus kita pelajari Yaitu sebagai layaknya manusia yang memiliki keterbatasan Keterbatasan Bapak Ibu Saudara Kita disadarkan bahwa kita ini mempunyai keterbatasan Tetapi sebagai manusia yang memiliki Tuhan Kita diingatkan kembali akan anugerahnya Dengan kata lain Allah tidak memiliki keterbatasan dari segala persoalan yang kita hadapi Karena dia akan memberikan anugerahnya Dan biarlah kita tetap tinggal di dalam dia Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kehidupan kita saat ini Kehidupan keluarga kita yang semakin banyak tuntutan Tuhan akan semakin memaksa untuk menjadikan kita Terkadang bisa kehilangan arah Oleh karena itu jangan kita menjadi Diri kita ini Menjadi batu sandungan Tetapi biarlah kita tetap di dalam Tuhan Agar persoalan kita dimampukan untuk kita ini melewatinya Jangan kita meminta persoalan itu tidak datang kepada kita Persoalan itu pasti datang Tetapi kita minta kekuatan untuk bisa melewatinya Bagaimana caranya? Tentu kita berdoa Berdoa memang hal yang ada sebagian orang mengatakan hal itu konyol Kok berdoa saja sih? Tapi bagian tidak memiliki Untuk mereka tidak memiliki keyakinan Tetapi Iman kepercayaan kita yang berbicara kepada kita Itu kita juga harus berdoa Karena Tuhan lah yang memampukan kita untuk melewati Segala permasalah itu Bukan diri kita Dari Tuhan lah yang menjadikan jawaban kepada kita Atas persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian Sendiri Jangan sampai kita mengeraskan hati kita Dengan kita mencoba kemampuan kita sendiri Ya Lalu membiarkan Tuhan Hal itu sangat kurang baik atau kurang benar Apakah kita ini sudah berdoa untuk persoalan kita Mari tentunya kita datang bersama-sama kepada Tuhan Berdoa Jika kita bersedia Biarlah Pintu hati kita Kita buka Kita datang kepada Tuhan Kita mengetuk Tuhan Dan kita akan melihat Bahwa Tuhan akan membukakan pintu bagi kita Bukan cuma kita saja Bagi setiap orang yang datang kepadanya Dan mengetuk pintu Tuhan akan membukanya Si Tuhan pada pagi hari ini Kita belajar bersama-sama terhadap Rasul Paulus Bagaimana dia menghadapi Permasalahan hidupnya yang begitu sangat pelik Tetapi Rasul Paulus mengatakan Segala perkara dapat ku tanggung Bagaimana Rasul Paulus mengatakan Hanya di dalam Dia di dalam Tuhan Kalau Rasul Paulus menghimbau kepada Jemaat Filipi Bahwa Tuhan lah yang akan Memberikan jalan keluar Tuhan lah yang akan memberikan kekuatan Pada saat Jemaat Filipi Menghadapi tantangan hidup Menghadapi persoalan Saya percaya Rasul Paulus mengatakan begini Berarti Jemaat Filipi sedang ada Dalam pergumulan yang hebat Rasul Paulus juga menghendaki untuk kita Yang saat ini menghadapi berbagai macam persoalan hidup Kita katakan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Tuhan Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan Juga saya Kita manusia penuh kelemahan Kita manusia terbatas kekuatannya Kemampuannya Tetapi Tuhan Yang tidak terbatas Itulah kita datang kepadanya Dan dialah yang menjadi sumber kekuatan kita Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini Hingga sampai detik ini Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Mari kita belajar Mempercaya Tuhan seutuhnya Mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Maka kita akan melihat Betapa Tuhan senangtiasa Turut campur tangan Dalam segala perkara Bapak Ibu Saudara sekalian juga Saya Tetap percaya dan nandalkan Tuhan Dalam setiap waktu Puji Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Kami sadar Kami manusia yang lemah Kami manusia yang syarat dengan Keangkuan dan keikuan kami Tetapi engkau lah satu-satunya Pribadi tempat pelarian kami Tempat mengaduh kami Tempat pertolongan kami Tuhan Oleh karena itu Biarlah setiap hari Kau memberikan kemampuan Kepada kami Untuk kami Bisa menanggung segala perkara Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Inilah ucapan syukur kami Pada pagi hari ini Dan kami percaya Kau ada bersama-sama Dengan kami Setiap saat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Pada pagi hari ini Haleluya Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Tetap kita percaya Bahwa kita akan bisa Menghadapi segala perkara Dan kita akan bisa menanggung Asalkan Kita Di dalam Tuhan Dan Yang akan memberikan Kekuatan Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Dan juga saya Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita Haleluya Amin Terima kasih